Terima kasih. Oke, selamat sore, selamat bertemu kembali dengan saya, Awil Asgaf, riset analis dari PT Global Capital Investama Berjangka atau GK Invest. GK Invest merupakan salah satu pialang resmi, pialang berjangka resmi yang terdaftar di BAPEPTI. Kami juga merupakan anggota dari dua bursa yang ada di Indonesia yaitu Bursa Berjangka Jakarta dan Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia atau BKDI. Kami juga merupakan anggota dari KBI atau Clearing Berjangka Indonesia. Alamat kami berkedudukan di Jalan Kuningan Mulia, Lot 9B, Jakarta Selatan, atau tepatnya di daerah di gedung Multivision Tower lantai 20. Jadi seperti biasa pada sore, tepatnya hari Kamis jam 15 sampai jam 16, GK Invest selalu mengadakan webinar ya. Ada pun webinar ini dimaksudkan ya bagi rekan-rekan di sini yang kebetulan tidak bisa hadir mengikuti seminar offline. Jadi selain webinar, kami juga selalu mengadakan seminar ya di kantor kami ya, di Multivision Tower lantai 20. Ada pun topik ataupun tema dari webinar bermacam-macam ya, mulai dari analisa teknikal, isu-isu fundamental, ataupun mengenai tool-tool trading ya. Dan untuk sore hari ini ya kami akan membahas mengenai melanjutkan ya webinar dari minggu sebelumnya mengenai MetaTrader 5 atau MT5 ya. Dan MT5 booster ya, jadi MT5 booster ini merupakan platform trading ya, tambahan dari MT5 ya. Ini yang membedakan platform trading kami dengan platform trading yang lainnya. Nah, seperti apa MT5 dan MT5 booster ini akan kita bahas bersama-sama ya. Oke, untuk pertama kali ini ada pemberitahuan resiko ya, bahwa semua produk finansial ya, yang ditransaksikan dalam sistem margin itu mempunyai resiko yang tinggi ya terhadap dana Anda. Jadi produk finansial ini tidak diperuntukkan bagi semua investor ya. Dan Anda bisa saja kehilangan dana lebih dari deposit awal Anda. Jadi pastikan bahwa Anda benar-benar mengerti resikonya ya, dan mintalah nasihat independen jika diperlukan ya. Oke, kita langsung ke materi. Ini sekilas mengenai MT5 ya. Di minggu lalu sudah saya sampaikan bahwa ada beberapa keunggulan ya. pada MT5 ini ya. Di antaranya bahwa MT5 ini lebih kaya fitur ya, fitur-fitur baru ya. Jadi secara tampilan memang MT5 itu tidak begitu jauh berbeda ya, dari platform sebelumnya yaitu MT4 ya. Meskipun dalam sedikit lebih maju dalam hal teknologi dan eksekusi order ya. Jadi di minggu lalu sudah diterangkan ya mengenai cara eksekusi order pada MT5 ini ya. Jadi dalam hal eksekusi order ya, MT5 ini lebih kaya ya. Bisa di bagian chart ya. Jadi kalau kita lihat, nah untuk MT5 ini cara order yang baru ya. Jadi di sini bisa di sini dilakukan, kemudian bisa di sini, ini juga ada depth of market ya. Nah ini salah satu fitur baru juga ya, dari platform trading MT5 ya. Adanya depth of market ini ya. Jadi kemudian di sini tentunya ya, ini juga bisa. Nah, MT5 juga memiliki beberapa fitur yang sebelumnya tidak ada pada MT4 ya. Nanti kita lihat ya, apa fitur-fitur baru ini yang ada pada MT5 dan tidak ada pada MT4 ya. Oke, untuk bahasa pemrograman, MT4 menggunakan MQL4 ya. Sementara MT5 menggunakan MQL5 ya. Nah, jadi untuk bahasa pemrograman ini ya. Jadi kalau misalnya ini teman-teman di sini mempunyai custom indicator ya. Nah, biasanya banyak tuh yang kalau biasa pakai custom indicator ya di MT4 ya. Nah, itu tidak bisa digunakan di MT5 ya. Karena secara coding itu lain ya. Jadi bagi yang mengerti bahasa pemrograman ya, mungkin dia harus recording ya. Dikoding ulang ya. Karena bahasa pemrogramannya itu lain ya. Sementara untuk perbedaan yang mendasar dari kedua versi platform trading ini adalah dari segi fungsi ya. Nah, di mana MT5 ini lebih memiliki keunggulan fungsi yang tidak dimiliki oleh MT5 ya. Nah, oke untuk apa saja yang baru dari MT5 ya. Ini kita lihat di sini misalnya, nah di sini ada misalnya MT5 ini bisa memiliki ya time frame yang lebih banyak ya. Ada 21 time frame ya di MT5 dibanding dengan MT4 ya yang hanya memiliki 9 time frame ya. Jadi kalau kita lihat di sini, nah ini adalah ini time frame-nya ya. Mungkin nanti di grafik ya bisa dijelaskan lebih, bisa dilihat ya lebih jelas gitu. Oke, yang kedua, nah ini juga baru ya pada fitur MT5 yaitu menampilkan auto trade ya. Jadi kalau kita trading langsung keluar panah ya. Errol ya, ini yang menunjukkan posisi kita saat ini ya. Dan kalau rekan-rekan ingin merekod ya, ini juga bisa dijadikan sebagai histori transaksi ya. Ini yang langsung tercatat pada grafik ya. Oke, kemudian untuk bagian mailboxnya ini ada kita bisa melampirkan attachment di mailbox ya. Nah, ini juga ini yang baru pada MT5 ya. Yang sebelumnya pada MT4 itu tidak dimiliki. Kemudian juga bisa menampilkan kalender ekonomi ya. Nah, jadi tidak hanya analisa teknikal, tapi MT5 juga bisa melihat dari sisi fundamental ya. Khususnya mengenai data-data ekonomi. Kemudian untuk laporan transaksi atau histori ya, histori transaksi itu bisa di-download ya. Selain di HTM, seperti biasa bisa juga di-download dalam bentuk Excel. Nah, ini juga fitur-fitur yang baru ya dari MT5. Mungkin nanti kita bisa lihat ya di grafik ya, langsung di platform trending. Nah, itu adalah sekilas mengenai MT5. Nah, sekarang apa itu MT5 booster ya. Jadi, di platform trading GK Invest ya, kami dilengkapi juga dengan 12 expert assessor ya. Dan 14 indikator, jadi MT4 booster ini isinya 12 expert advisor dan 14 indikator tambahan ya. Yang tidak ada pada platform trading yang default ya. Ini merupakan custom ya, jadi apa saja yang ada di 12 expert advisor ini ya. Jadi, platform trading MT5 GK Invest itu dilengkapi dengan expert advisor atau EA ya, MT5 booster ya. Yang ini juga merupakan versi baru ya, sebelumnya MT5 booster ya. Tapi sekarang jadi MT5 booster ya. Ini yang membedakan platform trading dari broker lainnya ya. Nah, masing-masing EA ini mempunyai kegunaan dan ciri hash tersendiri ya. Nah, kalau misalnya dalam minggu lalu ya, kita sudah membahas mengenai EA ya. EA seperti alarm manager, correlation trader, correlation metric. Nah, untuk hari ini ya, akan kita bahas mengenai beberapa EA ya. Di antaranya, yang pertama adalah market manager. Jadi, market manager ini memberikan kontrol penuh atas simbol watch list dan semua akunnya serta order dari satu jendela kecil yang praktis ya. Jadi, trader itu dapat memilih simbol, melihat aktivitas, harga terakhir, menempatkan market dan pending order serta memodifikasi posisi yang ada. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi, ini hampir sama dengan market watch yang ada di MT5 ya. Ini ininya sama, tapi ada kelebihan ya dari market manager ini. Jadi, bisa langsung melakukan order di sini. Oke, kemudian trade terminal ya. Nah, trade terminal adalah tool trading dan analisa yang kaya fitur. Jadi, dirancang untuk beberapa fitur trading ya yang tidak ada dalam travel platform trading standar. Jadi, meliputi market watch ya. Itu juga sesuai dengan market watch yang ada pada platform MT5 standar ya. berfungsi untuk men-setting stop loss, take profit, dan trailing stop. Nah, ini ada update ya dari trade terminal ini ya. Kalau sebelumnya ini di MT4 booster ya. Ini bentuknya seperti ini, tapi untuk update yang baru dari MT5 adalah bentuknya seperti ini. Jadi, ini ada update ya. Tapi, fungsinya sama. Nah, fungsinya sama di trade manager ini kita bisa memasang order ataupun men-setting stop loss. Oke, kemudian. Ini ada bagian-bagian trade terminal, ada akun info, kemudian order list ya. Nanti kita lihat bersama-sama. Kemudian mini terminal. Nah, ini mini terminal ini lebih spesifik ya. Lebih spesifik, jadi ini adalah lanjutan dari trade terminal ya. Jadi, didesain untuk trader yang ingin berkonsentrasi pada pasar yang spesifik ya. Jadi, mini terminal ini khusus digunakan pada satu simbol tertentu. Jadi, kalau trade terminal itu kita bisa eksekusi beberapa pair ya. Tapi, kalau di mini terminal itu cuma spesifik ya. Kalau misalnya kita fokus di trading di emas, ya hanya emas ya yang bisa ditampilkan. Kemudian ada session map ya. Nah, session map ini memungkinkan trader ya untuk melihat gambaran cepat ya. Melalui pasar utama di dunia dan zona waktu. Nah, ini menunjukkan waktu global sekarang ya. Market untuk berita yang akan diriris dalam marker ya. Atau ada, di sini ada semacam marker ya. Ini merupakan berita-berita. Nah, ini merupakan berita-berita yang akan diriris ya pada waktu yang akan datang ya. Dari setiap pergerakan harga setiap sesi. Kemudian, tick chart trader ya. Tick chart trader ini kalau misalnya ini lebih khusus buat kalau ada teman-teman dari di sini ada yang lebih suka trading cara scalping ya. Ini bisa menggunakan tick chart trader ini. Jadi, tick chart trader ini memungkinkan trader menggunakan tombol ya. Tombol-tombol pada laptop ataupun pada keyboard ya. pada keyboard ya. Jadi, dengan hanya menekal tombol B ya kita bisa melakukan buy ya. Order buy, control S ya untuk ataupun tombol S untuk sell dan C untuk close position. Kemudian, ini Excel ya. Juga, ini bisa, ini merupakan tool untuk memonitor ya, menganalisa serta raporan trading yang memungkinkan trader berinteraksi dengan platform trading dengan hanya memiliki kemampuan Excel yang standar ya. Tanpa harus belajar bahasa pemrograma yang komplek. Jadi, Excel RTD itu memungkinkan trader untuk ya bisa melakukan trading dengan Excel ya. Connect ya. Nah, Connect ini bisa menghubungkan platform trading MT5 itu dengan website perusahaan. Nah, oke untuk slide presentasi saya cukupkan sampai di sini sebelum kita lanjut ke platform trading MT5-nya ya. Nah, sebelum saya lanjut di sini apakah ada rekan-rekan di sini ataupun audiens ya yang ingin menanyakan ya mengenai pembahasan tadi. Jadi, mungkin di sesi kedua saya akan coba tampilkan ya seperti apa. Booster ini ya. Kalau ada yang bertanya silahkan sebelum saya lanjut ke sesi selanjutnya. Oke, saya lanjut ke sesi selanjutnya ya. Nah, di sini saya ingin menampilkan tadi yang saya bahas bahwa ada fitur-fitur baru dari MT5 ini ya. Yang pertama tadi fiturnya adalah time frame ya. Nah, time frame di MT5 itu lebih banyak ya. Ini kalau di MT4 itu hanya 9 time frame tapi di MT5 itu ada 21 time frame. Dan kalau kita klik itu di minutes itu ada 1 sampai 30 menit, tidak bisa ya. Kemudian di hours itu ada 2 hours, 3 hours ya. Kalau di MT4 biasa hanya 1 hour, 4 hour ya. Jadi, 1 jam dan 4 jam ya. Tapi kalau secara default sih sama tampilan seperti ini itu hampir sama ya. Kemudian apalagi yang lain yaitu tadi ya. Nah, kalau ini. Auto trade ya. Auto trade itu jadi kalau misalnya kita melakukan transaksi ya di MT5 itu ada tanda-tandanya ya. Tanda-tanda berupa panah ya. Panah yang menunjukkan transaksi tersebut ya. Misalnya kita ambil di sini euro misalnya. Nah, ini auto trade ya. Ini fitur baru dari MT5 ya. Ini yang tidak ada di MT4 ya. Jadi, di MT5 ini ada ya semacam history transaksi tapi langsung di dalam catnya ya. Nanti misalnya kalau kita di sini ada. Kita lihat misalnya di sini kita ambil. Nah, ini menunjukkan riwayat transaksi ya. Ini auto trade ya. Jadi, kita bisa melihat ya di sini. Oh, kita ini level buy-nya di sini. Kemudian melakukan open sale di sini. Itu satu yang baru dari MT5. Kemudian juga pada kolom mailbox ya. Kalau ada mailbox kemudian sini misalnya ya. Nah, ini attachment ya. Kita bisa melakukan attachment. Ini juga hal yang berbeda ya dari MT4 ya. Jadi, MT5 itu bisa melampirkan ya. Melampirkan. Ada kolom attachmentnya pada mailbox. Kemudian ada kalender ekonomi. Nah, kalau kita lihat ini kalender ekonomi. Nah, kalender ekonomi di sini. Jadi, tidak hanya teknikal tapi juga fundamental. Dan yang terakhir adalah untuk kolom history ini bisa di download. Ini juga berbeda ya. Report bisa bentuk Excel. Nah, ini Excel seperti ini. Ataupun bisa dibuka dengan HTML ya. Internet Explorer ya. Seperti ini. Nah, ini juga merupakan fitur baru dari MT5 ya. Oke, setelah ini mengetahui fitur-fitur baru dari MT5 ya. Kita akan lanjut ke MT5 booster. Tapi sebelumnya seperti biasa, kalau ada yang bertanya bisa ditanyakan pada sesi ini sebelum saya lanjut ke MT5 booster. as. Apa yang lain selanjutnya? Ada yang lain selanjutnya. Ada yang lain selanjutnya. Apakah ada yang bertanya dari audience atau teman-teman di sini mengenai pembahasan tadi Oke kita lanjutkan ya ke MT5 booster ya Jadi ini yang membedakan antara platform trading GK Invest dengan platform trading yang lainnya ya dengan perusahaan broker lainnya Nah kita punya MT5 booster ya Jadi apa MT5 booster ini? Jadi MT5 booster di dalamnya ada 14 indicator ya Indicator yang custom ya Custom indicator Nah ini indicator kami di MT5 booster ya MT5 booster itu ada ini masing-masing fungsinya berbeda ya Kemudian selain itu ada yang namanya expert advisor ya Nah ini 12 expert advisor ya Nah minggu lalu kami sudah menjelaskannya mengenai expert advisor ya Dari 3 fungsi MT5 booster ini Jadi alarm manager, correlation metric, dan correlation trader ya Nah untuk hari ini saya akan coba ya Mengulas yang sisanya ya Yang pertama adalah Yang kita lihat Trade manager ya Trade manager Jadi bentuknya seperti ini Nah ini memasangnya tinggal centang dua ini Nanti Nah bentuknya seperti ini ya Bentuknya seperti ini Nah pada kolom-kolom ini Kita bisa melakukan order ya Order Dan kita lihat disini misalnya ini ada informasi-informasi mengenai simbol ya Simbol dan spread ya Ini disini ada Spread Nah kalau misalnya kita klik disini Nah ini langsung bisa misalnya ausi Oke Kemudian juga bisa dilakukan disini Ini bentuk dari trade manager ya Terima kasih Dari 16 Dari 16 Dari 16 Bentuknya seperti ini dan fungsinya juga bermacam-macam ya Kalau kita ada posisi yang lebih dari satu ya Ini ada beberapa perintah order ya Di sini bisa close all kemudian close semua posisi Kemudian kalau ada pending order kita bisa menghapusnya Kemudian kalau kita menginginkan posisi yang profit saja juga bisa kita ambil Atau misalnya kita ingin mempertahankan posisi profit Dengan meng-close semua posisi yang kalah itu juga bisa ya Itu untuk trade manager Nah lebih spesifik lagi adalah mini terminal ya Mini terminal Kita Misalnya ingin trading pada mata uang spesifik ya Seperti misalnya kita trading di misalnya emas ya Ini langsung berubah juga grafiknya ya Nah di sini ada semacam deal ya Kita ada tiket ya tiket untuk melakukan transaksi Ada lot kemudian stop loss, take profit ataupun trailing stop ya Oke misalnya kita akan melakukan Ya melakukan buy atau sell ya Kita tinggal menekan simbol buy atau sell ya Ini bentuknya seperti ini Kemudian setelah Mini terminal Juga ada yang namanya session map ya Session map Nah session map bentuknya seperti ini ya Jadi kalau misalnya ini menunjukkan waktu-waktu ya Kalau jam perdagangan saat ini ya Nah kalau di sini menunjukkan misalnya ini kita masuk wilayah London ya Wilayah London Kemudian Juga bisa menampilkan semacam Balance equity ya atau akun informasi Dan juga bisa menunjukkan riwayat transaksi ya Atau historical ya pada jam-jam sebelumnya Misalnya ini di Tokyo Euro naik 32 poin ya Dengan range-nya sekitar 48 Close-nya di 1.1413 Kemudian GBP Naik 27,7 Range-nya 57 Close-nya di 2646 Oke setelah Session map Session map Kemudian ada yang namanya Excel RTD ya Excel RTD Nah ini akun kita Misalnya Ini akun kita selamat menikmati nah kita masukkan misalnya tadi akun kita ya 38 387 00348 oke nah ini bisa menampilkan mengenai informasi akun kita kalaupun misalnya ada ini juga bisa ini real time ya menampilkan harga saat ini kemudian kalau ada transaksi nanti bisa ya dilakukan terlihat di sini kemudian ada bar history ya historical 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 ini menunjukkan open high low close ya juga posisi misalnya di moving average RSI kemudian CCI ya dan ini juga bisa dimodifikasi mengenai time frame ya misalnya kalau kita pingin time frame daily misalnya kita ketik ya D1 maka akan berubah ataupun misalnya kita simbolnya pingin berubah ya menjadi misalnya GBP USD ya nah ini ini yang yang apa yang membedakan ya jadi dengan MT5 booster ya memungkinkan kita juga melakukan trading di Excel ya ataupun misalnya kalau ini akun ya juga bisa melakukan flash order di sini ya oke itu kegunaan dari salah satu kegunaan dari Excel RTD ya atau Excel real time data ya oke mungkin mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan kalau ada teman-teman di sini yang mau bertanya silahkan dari pembahasan tadi ya mengenai MT5 dan MT4 booster ya jadi kita mempunyai EA yang namanya MT5 booster itu fungsinya bermacam-macam oke ada yang ditanyakan jadi mungkin dari webinar ini bisa ditarik kesimpulan bahwa secara keseluruhan antara platform trading MT4 dan MT5 itu tidak banyak mengalami perubahan namun ada beberapa fitur yang sebelumnya tidak ada di MT5 MT4 tapi tersedia di MT5 seperti yang tadi saya sebutkan bahwa ada beberapa macam eksekusi di MT5 ini bisa di MarketWatch di sini ataupun di sini itu bisa melakukan eksekusi ataupun misalnya beberapa perbedaan lain seperti time frame yang lebih banyak kemudian juga bisa melihat data ekonomi tanpa kita harus keluar dari platform trading jadi setelah melihat data kalau kita ingin melakukan transaksi jadi bisa di sini bisa langsung oh ya saya lupa tadi ada MT5 booster yang belum dibahas yaitu mengenai connect ya connect ini hampir sama fungsinya dengan ini apa kalender ekonomi yang ada di MT5 tapi connect ini bisa menghubungkan MT5 kita dengan website perusahaan jadi kalau di sini dengan connect tanpa harus keluar dari platform trading kita bisa melakukan aktivitas pada kabinet kita ataupun pada di sini aktivitas mengenai misalnya penarikan withdrawal ataupun misalnya fasilitas trading misalnya di sini nah ini ada trading sentral nah dengan fasilitas connect ini memungkinkan trader tetap berinteraksi ya dengan website ya pada sebuah platform ya misalnya kita lihat di sini kita bisa menggunakan fasilitas trading sentral ini juga merupakan fasilitas yang ada di GK Invest ya nah ini salah satu kelebihan ya dari fasilitas GK Invest oke ada yang bertanya kalau misalnya tidak ada yang bertanya webinar ini saya cukupkan sampai di sini dan saya ucapkan terima kasih karena sudah mengikuti webinar sore hari ini dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan sampai ketemu di webinar berikutnya tentunya dengan tema dan pembahasan yang lebih menarik ya saya Alwi Asgaf mohon diri dari webinar ini dan sukses buat teman-teman semua salam profit terima kasih Terima kasih.